Selamat datang di channel Go7TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi animasi China yang berjudul Neza. Film ini diproduksi oleh Harkos, Golorum, Pichu, dan disutradarai oleh Yu Yang. Film ini dirilis pada tanggal 26 Juli 2019, tapi sebelum itu kembali saya mengingatkan untuk tidak lupa mengetik tombol subscribe, like, dan gunakan loncengnya. Selamat menikmati. Film ini dimulai dengan aura dari surga dan bumi bertemu dan terciptalah sebuah mutiara yang mempunyai kekuatan dasyat. Dewa surga memisahkan mutiara tersebut ke dalam dua pil, pil iblis dan pil spiritual. Pil spiritual akan menjelma menjadi seorang lelaki yang ditakdirkan untuk membawa denasi zauh baru. Sedangkan pil iblis akan melahirkan seorang iblis yang dapat menghancurkan dunia. Oleh karena itu, dewa surga menciptakan sebuah mantra pemanggil petir yang akan menghancurkan pil iblis dalam waktu tiga tahun. Dan dewa surga mengutus salah satu muridnya untuk menjaga pil tersebut. Karena suatu kejadian, pil iblis dilahirkan ke dunia dan dia diberi nama Neza. Sing dimulai di mana Lady Lin yang melahirkan manusia berbentuk bola hitam setelah mengandung selama tiga tahun enam bulan. Suaminya yang bernama Li Jing menyangka bahwa istrinya telah melahirkan seorang iblis dan menyerang bola tersebut dengan pedang miliknya. Namun bola tersebut terbelah dan keluarlah anak laki-laki yang dapat langsung berbicara dan berjalan. Kemudian anak itu menghancurkan setiap rumah dengan kekuatan apinya. Setelah itu sang dewa mengalungkan sebuah cincin api di leher anak tersebut sehingga anak itu bisa dikendalikan. Dan Neza adalah nama anak itu. Sang ayah memohon kepada para penduduk untuk membiarkan Neza hidup bersama dengan mereka. Dan berjanji tidak akan membiarkan Neza keluar rumah dan akan menjaga Neza supaya tidak berbuat onar. Sang guru mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup lebih dari tiga tahun. Dewa sudah menggunakan mantra pil iblis dan petir akan merenggut nyawanya. Sin pun berpindah di mana diperlihatkan mutiara hidup diberikan kepada naga. Mutiara hidup dimasukkan ke dalam telur naga dan akan menjadi anak sang naga. Kemudian naga itu mengeluarkan telur dari dalam mulutnya dan bersatu dengan mutiara naga. Dan keluarlah anak laki-laki dan naga memberikan nama Auping pada anak tersebut. Sin berpindah di mana Neza sudah berumur satu tahun. Dengan kehidupannya yang sangat membosankan di mana dia harus menghabiskan sepanjang waktunya di dalam rumah. Terkurung, terpenjara di dalam rumah. Kemudian datanglah kesempatan di mana Neza dapat keluar rumah melewati pintu penjaga yang sangat ketat dengan akalnya yang cerdik. Sampailah Neza di pasar di mana dia memberikan waktu 10 menit untuk mereka dapat bersembunyi. Mereka pun bergegas bersembunyi di tempat yang menurut mereka aman. Dan Neza dapat menemukan persembunyian mereka. Mereka pun lari tunggang-langgang dan akhirnya sang ayah mengetahui keberadaan Neza dan dia pun dikurung lagi di dalam rumah dengan penjagaan yang lebih ketat. Sin berpindah di pinggir pantai. Terdapat siluman air yang hendak naik ke daratan untuk mencari seekor anjing untuk dimakan. Beruntung Neza datang tepat pada waktunya dan mereka pun bertarung sampai akhirnya siluman air pergi melarikan diri dan kemudian dikejar oleh Neza. Siluman air membawa kabur anak kecil. Setelah itu datanglah putra naga dari mutiara hidup untuk menolong anak kecil itu. Neza tidak dapat menerima bahwa putra naga menyelamatkan anak kecil tersebut. Neza dan putra naga pun bertarung dan itu dimanfaatkan siluman air untuk menyerang mereka dan mengeluarkan gelembung. Dan itu membuat putra naga dan anak kecil itu berubah menjadi patung. Beruntung setelah siluman itu terpojok, siluman itu mau memberikan obat penawarnya yang berupa imus. Dan putra naga mengucapkan terima kasih kepada Neza. Dan mereka pun bermain bersama. Sing berpindah di mana putra naga kembali ke dasar laut dan menceritakan bahwa di daratan dia bertemu anak laki-laki yang bernama Neza. Di tempat yang berbeda, orang tua Neza akan mengadakan perayaan ulang tahunnya. Neza sangat senang dan dia pergi bergegas menemui putra naga dan meminta dia untuk datang ke perayaannya. Setelah itu, sang putra naga kembali ke dasar laut dan sang naga memberikan semua kekuatannya berupa baju besi naga yang tidak terkalahkan. Dan sang putra berlutut di hadapan sang naga. Di tempat yang berbeda, perayaan Neza sudah hampir dimulai. Di mana di situ diperlihatkan Neza tengah bercermin. Kemudian datanglah senkong dari belakang dan dia berusaha memberi tahu jati diri Neza yang sebenarnya. Perayaan pun tiba, di mana sang guru memberikan tombak api untuk Neza. Tidak hanya itu, sang guru juga memberikan roda api untuk Neza. Dan sang ayah memberikan jimat pelindung untuk Neza. Neza mengatakan bahwa dia sudah tahu semuanya. Neza mengucapkan mantra yang tidak pernah diajarkan oleh gurunya. Seketika itu, kalung api yang melingkar di lehernya terlepas. Dan saat itu juga, Neza berubah menjadi besar dan dia mengeluarkan api yang sangat besar. Dan para tamu yang datang lari berhampuran. Neza bertarung dengan ayahnya dan kemudian dihadang oleh gurunya. Neza terus berusaha membunuh ayahnya dengan melempar tombak api ke arah ayahnya. Dan beruntung putra naga datang tepat pada waktunya sehingga ayahnya dapat diselamatkan. Kemudian sang guru berhasil mengalungkan api di leher Neza kembali sehingga dia kembali menjadi anak kecil lagi. Dan sang ibu pun memeluk Neza dan kemudian Neza terbang ke langit menggunakan roda apinya. Kemudian Sung Pau datang dan dia mengatakan bahwa dialah yang mencuri mutiara hidup dan Aupin adalah muridnya. Aupin mengeluarkan ilmu dan melempar senjatanya ke atas langit. Di tempat yang berbeda Neza menumbangkan sebuah pohon dan roda apinya seketika berubah menjadi babi. Dan babi itu membawa Neza flashback ke suatu peristiwa yang dialami ayah serta gurunya. Neza menyaksikan peristiwa ayahnya dengan sangat terharu. Kembali ke Aupin dia mendapat hasutan dari gurunya sehingga membuat dia murka dan menyerang orang tua Neza bertubi-tubi. Dengan ilmunya dia berhasil membuat orang tua Neza membeku. Kemudian datanglah Neza menolong kedua orang tuanya. Neza dan Aupin pun bertarung dan masing-masing mengeluarkan ilmunya. Pertarungan sengit pun tidak dapat dielakkan. Sementara guru Neza bertarung dengan guru Aupin. Mereka semua terbawa ke dalam lukisan. Dan mereka semua berkumpul menjadi satu. Mereka tidak bisa keluar dari lukisan tersebut jika tidak menggunakan pena. Dan mereka saling memperebutkan pena tersebut. Kemudian mereka semua keluar dari lukisan itu. Kemudian Aupin hendak membunuh kedua orang tua Neza. Namun dihadang oleh badan Neza. Dan Neza mengucap mantra. Setelah itu dia berubah menjadi besar. Dan Aupin berubah menjadi naga. Pertarungan kembali terjadi dan semakin sengit. Mereka berdua terus bertarung. Dan Neza berhasil mengalahkan Aupin. Dan Neza hendak menombak Aupin dengan tombak apinya. Tapi dia mengurungkan niatnya karena dia tidak tega. Aupin bertanya. Kenapa tidak menyerangku? Dan Neza mengatakan. Bahwa Aupin adalah teman Neza satu-satunya. Dan Neza meminta Aupin pergi. Neza kembali menemui kedua orang tuanya. Dan dia membuang jimat pemberian ayahnya. Neza mengatakan. Tiga tahun memang agak singkat. Tapi aku juga bermain cukup gembira. Satu-satunya penyesalan adalah tidak pernah bermain dengan anda. Dan mereka berdua menangis. Neza mengatakan. Hari ini ulang tahun ku. Tak boleh menangis. Tapi Neza akhirnya juga ikut menangis. Neza berlutut di hadapan kedua orang tuanya. Seraya mengucapkan terima kasih. Seketika itu petir membawa Neza terbang ke langit. Neza pun tersambar petir dewa. Tidak disangka di samping Neza ada Aupin. Mereka berdua tersambar petir. Dan bersama-sama akhirnya mereka berdua bersatu. Dan kemudian sang guru ikut serta bersatu dengan mereka. Setelah itu sang guru kembali. Tetapi Neza dan Aupin sudah mati. Pelian tujuh warna tidak bisa melindungi tubuh mereka. Tapi melindungi roh. Dan sang guru kehilangan semua kekuatannya selama ratusan tahun. Dan semua penduduk berlutut di hadapan Neza dan Aupin. Dan cerita pun selesai. Selamat menikmati.